Kapolda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka dalam kasus kerumunan masa yang terjadi di Petamburan beberapa waktu lalu. Akibatnya beberapa topik yang berhubungan dengan Habib Rizik Sihab menjadi trending di sosial media Twitter. Dua kata pertama yang menjadi trending adalah nama Rizik Sihab dan kata tersangka. Banyak dari netizen yang meminta agar polisi dapat segera menangkap orang nomor 1 FPI tersebut. Tak hanya itu, tagar keadilan untuk umat Islam dan kata FPI ngehok di tengah pandemi juga sempat menjadi trending di Twitter. Perdetapan dirinya sebagai tersangka nyatanya menuai banyak pro dan kontra di antara para netizen. Ada yang beranggapan jika kasus kerumunan seharusnya tidak disangkakan kepada HRS. Namun tidak sedikit pula netizen yang mendukung penetapan status tersangka serta rencana penangkapan pada Habib Rizik Sihab. Terima kasih telah menonton!